Anda menyaksikan headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jesse Kewandari. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa calon gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada Sabtu malam. Ia diperiksa di mapol resta Bengkulu dan dari video yang beredar, Rohidin Mersyah dijemput saat tengah berada di sebuah perjalanan pada malam hari. Inilah video detik-detik calon gubernur Bengkulu Incamban, Rohidin Mersyah, yang menggunakan topi berwarna putih dan baju berwarna hitam saat dijemput oleh anggota KPK saat tengah berada di sebuah jalan pada waktu malam hari. Tampak Rohidin Mersyah sempat masuk ke dalam mobil miliknya, namun sempat mendapat hadangan dari KPK yang meminta dirinya untuk turun dari mobil. Rohidin tiba di mapol resta Bengkulu pada pukul 22 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan tiga mobil yang ditumpangi para petugas KPK. Selain Rohidin, sejumlah orang juga diperiksa di ruangan milik mapol resta Bengkulu. Kapol resta Bengkulu, Kompenspol Dedi Nata membenarkan adanya OTT yang dilakukan oleh KPK. Namun untuk terkait kasus apa belum mengetahui secara pasti. Bapak yang terakhir ke siapapapak ini? Setelah Rohidin ya Pak ya? Kenapa Pak Rohidin bergerak? Ya memang benar Pak Rohidin yang pengen masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Statusnya apa tuh Pak? Ya sudah, tidak apa-apa. Itu pak acara gak ada ya Pak? Ya saya gak tahu Pak. Pak ini ada kedatangan dari acara juga ya Pak kemalam? Ya, acara tadi udah datang tapi kami sampaikan bahwa Kita tidak bisa masuk ke dalam. Ini bukan kegiatan dari Pol resta. Jadi Pol resta hanya mengamankan segala sesuatunya. Nah, itu kami jawab dari KPK. Nah, sementara KPK belum ada petunjuk apapun kepada kami di Pol resta Mungkulu Ya, tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Pak, itu ada kaitan dengan pilkadanya Pak? Ya. Ada kaitan dengan pilkada? Saya belum tahu itu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!